Berarti kalo lu akan pilih attitude chemistry emangnya? Kalo pilihannya adalah meng-hire orang-orang terbaik di industri ini Ada 4 pemenang citra di produksi lu juga gak menjamin film lu jadi bagus Demi umay shootingan pun di tinggal Bener ya? Bener Shootingan lu apa kabar lu tinggal gitu? Ika ngamuk-ngamuk loh Ika lo yang produsernya Tahun 2006 sampai 2008 itu kan gue partner sama Rudy Akhirnya dia ngasih kesempatan gue pertama kali nge-direct Di bullying ya? Ada momen ketemu crew ya Selamat datang kembali di Inframe Semua bincang-bincang bersama para pelaku sinema Dan ngomongin pelaku sinema sih ini yang ini laku banget nih pelakunya nih Kita ngomong sama salah satu sutradara yang paling produktif di Indonesia Monti Tiwa Terima kasih Pak Monti sudah menyempatkan adir akhirnya Berapa kali dicoba gak nemu-nemu jatohnya Akhirnya ketemu juga Gue tadi agak khawatir ketika lo sebut sutradara yang paling laku di Indonesia Gue bukan Anggi Umbara Tipis-tipis lah Salah ngundang Dita Hehehe Agi udah pernah Oh udah Lo sekarang lagi dalam proses apa? Pas ke produksi atau lagi ada preps atau apa? Nah ini makanya ini statement pertama gue langsung menihilkan statement lo nih Karena lo nganggur Gue nganggur berat sekarang dan justru tidak produktif Oh gitu Eh ini baru semester 1 sih gue baru masuk Lo ngambil sekolah tinggi teologi ya? Lo mau jadi penginjil? Ya kalau nanti diarahkan sama Tuhan kesana gue harus siap dong Tapi Saat ini lebih ke gue lagi pengen mendalami aja Oke ya Gue langsung merasa pendosa Berdosa telah mengenalkan gue sebagai filmmaker Gila STT mana? STT Kingdom Di mana tuh? Kolekta aja nih baru-baru udah kolekta aja Pak Monty Mulai dari mana ya kalau ngomongin Monty Tiwan ini terlalu banyak portfolio nya Tapi gue mau mulai dari ini dulu deh Karena belum lama ini kan Umay datang kesini Oh iya Ngomongin ketika berhenti disini Dan dari ketika dia ngomong Ketika wawancara dia buat Kukira Kau Rumah juga Dia banyak cerita lah Tentang keterlibatan lo di dalam hidup dia gitu ya Dalam karirnya dia gitu Gue pengen mulai dari poin itu dulu mungkin Mon Soal regenerasi gitu Apa yang lo liat gitu Di dalam diri seorang Umay Shahab Sampai lo kayak Ini anak ya kalau gue mentorin jadi nih gitu Apa dia bayar lo? Menjadi mentor godok lo gaji gitu Nah ini menarik nih Gak tau kenapa ya Gue sejak 5 tahun terakhir lah Kalau sama Umay itu kan awal kita ketemu itu 2017 Emang dari 5 tahun terakhir gue kayak ada Sebuah Tapi yang tidak spesifik ke Umay ya Oke Tapi seperti kayak gue emang harus mendidik generasi muda gitu Memang gue tidak ada rencana untuk Berlama-lama di industri ini sih memang Oh gitu Betul Masih sih Mon Gak kangen loh nanti sama film making Kalau lo tinggal Ya gue tidak akan meninggalkan dunia film dalam waktu dekat Iya Tapi juga gue gak melihat bahwa gue akan ada disini lebih dari kebanyakan orang gitu Iya Karena ya itu tadi gue melihat bahwa Kayaknya ada sebuah kepentingan yang lebih penting buat gue Pribadi ya Iya Ini alasan pribadi sih Iya Terus apa yang lo lihat dalam Umay? Kenapa lo kayak Ini anak kayaknya bisa nih jadi nih kayaknya Yang pasti gini Umay untuk pertama yang gue lihat dari dia adalah Itu anak pinter Pinter banget Dia dewasa sebelum waktunya mungkin ya Iya Untuk umurnya dia Ketul ya Kecil tua ya Emang Emang Iya Dan selain pintar dia juga punya keresahan yang Buat gue Gue belum pernah melihat level keresahan kayak gitu Di manusia umur berapa pun ya Oke Kita pernah ketemu sama bocah-bocah tua nakal Usia 40-50 yang masih resah gitu Iya Tapi untuk melihat keresahan yang sama di usia 17 saat itu Umay kalau gak salah Atau 18 ya Buat gue itu Itu intriguing Oh Gue penasaran Apa sih yang bisa membuat anak usia 18 tahun Seresah itu Sementara kalau kita mau lihat kan dia hidupnya kayaknya baik-baik aja kan Iya Keluarganya Loving family Iya Wonderful parents gitu Alasan gue utama untuk mulai Berdinamika dengan Umay itu sih Gue ngelihat keresahan yang di atas rata-rata ditambah pinter Wah ini bisa dijadiin sesuatu nih anak Itu sih Berarti ketika aku kira kalau Umay berhasil Banggal ya sebagai mentor ya Itu ada cerita lucu juga tuh Waktu penulisan skrip Eh Gue kebetulan juga lagi jalan syuting Kisah untuk Gary Waktu itu series Iya Series sama MD Iya Sementara Skrip Gue belum selesai kan Jadi Udah mulai syuting Sementara Umay udah mulai persiapan Jadi Skrip Kukirakal rumah Itu Dari babak 2 Pertengahan Sampai selesai itu gue kirim ke dia Lewat Whatsapp Skrip dikirim lewat Whatsapp Dia yang copy paste ke final draft gitu Iya Aduh Ter amat dia Jadi gue juga sambil syuting Gue ngepik skrip Kirim Ya aku Kok bisa Iya Kok bisa ngebaginya sih mun Sebetulnya ini pertanyaan buat lu juga Kenapa Kok ke gue Kok ke gue Gue bagi main dan direct maksud lu Iya Lu kan juga Seseorang yang menghasilkan banyak hal Ya Bagaimana lu menurunkan itu Gimana lu membagi pikiran lu Jadi gue narsumnya Ya karena kemungkinan besar Jawaban gue Itu adalah jawaban lu juga Bisa tidak Karena biasanya gue jarang Ada yang bener-bener overlap banget Secara kreatif Hmm Jadi gue merasa secara kreatif Man gue paling struggle tuh Kalau misalnya gue Misalnya katakanlah ada skrip gitu Hmm Gue harus ngerjain skrip Padahal gue lagi fokus di kreatif project lain Beda kalau misalnya Yang satu kreatif Yang satu managerial Contoh misalnya satu post production Hmm Yang bobot kreatif directornya Lebih minim katakanlah Iya Yang satu lagi pre production Itu masih Enak ngebaginya Tapi kalau Satu nulis Satu prep Wah itu sih kayaknya Ga sanggup sih Nah lu lagi syuting Nulis Iya Project lain Itu gimana Apa saking cintanya sama storytelling gitu Kayak lu kalau udah cerita Asik aja gitu Mungkin secinta itu Gue sama Umay kali Hahaha Hahaha May royalti lo Umay Lo Umay Emang demi Umay semuanya Demi Umay Demi Umay Saking demi Umay Ini gue denger-dengar Waktu gue kira kau rumah Ada momen dimana Umay Pak Monty Saya butuh anda Umay minta Pak Monty datang Pak Monty datang Kru yang disana lagi syuting Ditinggal Marah-marah Hahaha Demi Umay syutingan pun Ditinggal Bener ya Bener Hahaha Syutingan lo apa kabar Lo tinggal gitu Ika ngamuk-ngamuk Hahaha Ika lo yang produsernya Hahaha Pernah bukan salahin Umay Salahin lo lu Iya salah gue Salah gue banget Kayaknya sih dia Bertumbuh dengan cukup Mengagumkan ya Seru ya ngeliat progresnya Seru Dan dia sekarang udah mandiri Dia udah gak perlu lagi di awasi seperti dulu Dia udah oke lah Apa lo supportnya karena lo melihat diri lo di dalam dia gitu Maksudnya lo mulai Lo mulai di industri ini kan sebenernya kan Mulai dari nulis tuh umur berapa teman-teman? Nah gue kalo misalnya mau dihitung sebagai penulis Memang dari SMP Udah mulai nulis Tapi kalo masuk industri kan sebetulnya baru tahun 2000an Karena lo di TV dulu ya Iya Kerja di TV ya Di TV Oke Tapi lo kuliah tuh di Amerika yang mana? Iya Di kuliah apa sih lo di Amerika? Teknik elektro Hahaha Pak Dipa ada teman nih Pak Dipa Dipa partner gue juga kuliah teknik elektro Sekarang gue urusinnya PH sama artis manajemen Kayaknya ngambung ya Hahaha Kenapa bisa Monty Tiwa kuliah teknik elektro ke Amerika? Jadi Memang itu usaha keras almarhum bokap sih Oke Dia pingin banget gue masuk teknik kan Oke Gue sebetulnya emang gak terlalu pingin masuk teknik Cuman kan jaman dulu tuh Iya lah Keinginan orang tua tuh susah dilawan ya Iya Insinyur tuh segala-segalanya kan Masih ada IR ya? Iya IR Insinyur Jadi lebih ke itu sih gue pingin ya tanggung jawab sebagai anak berbakti ya semua orang tua Ya udah gue ikutin Dan bokap gue juga bukannya orang yang punya kelebihan sangat gitu ya Gue tau betul bahwa dia mengupayakan untuk gue ke Amerika itu cukup inilah dari sisinya dia cukup berat juga Terus balik kerja gak di bidang elektro? Menurut Ye Menurut Ye Ya mana gue tau sempet gitu Kan gue tau lo kerja di trans Ternyata dikerja lo di trans Bukan di kreatif siapa tau benerin receiver Teradek gitu gue benerin Iya Gak ya berarti gak kepake gelarnya ya Gak Gak kepake ya Ketika pertama kali ngedirect Iya sih tahun 2007 ya Mon ya Di usia sekitar 30-31 tahun ketika itu Maaf saya menghamili istri anda Hmm Jadi lo emang kayaknya dari awal emang arahnya tuh drama komedi di Mostly disitu ya Mon walaupun ada keramat dan lainnya tapi Lo suka ya Iya Komedi ya Suka Kenapa? Apa dari kecil juga mengkonsumsi komedi? Ini mungkin agak ada psikologisnya Oke Jadi seperti yang bisa dilihat sekarang Gue kan orang yang cukup berat badannya cukup oke ya Oke Oke ya Dulu waktu kecil waktu SD dan SMP lebih kacau lagi Lebih ekstrim lagi Lebih ekstrim Sampai ke titik yang ya Kalau anak sekarang bilang bullying gitu Waduh itu kan zaman dulu Anak SMP mulutnya Buset Istilah bullying aja belum ditemukan ketika itu kan Iya Nama gue kan Montgomery Nama asli gue Montgomery Oh Monty itu dari Montgomery Iya Dan di SMP gue dipanggil montok goreng mie Iya Lucu tapi getir tapi lucu ya Iya Nah dari situ Balik ke kenapa komedi Bule banget namanya Montgomery Gila itu Tidak lazim sekali orang Indonesia Orang Indonesia yang berkiblat ke Amerika pun jarang pilih nama itu Jarang Klasik banget Terus Ya jadinya akhirnya satu-satunya cara setelah gue dapati Yang gue dapati adalah dengan humor dengan gue menjadi lucu Akhirnya ada yang mau temenan Satu dua Ada yang mau ngajak gue ke circle nya Asik 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 Jadi Jadi Kekinian sekali Iya Jadi akhirnya Dari situ gue Bener-bener Gak bisa lepas dari komedi Asik Dan Gue harus lucu untuk diterima gitu ya psikologisnya Ah Jadi menarik sekali Jadi komedi buat lu tuh Awal defense mechanism Coping mechanism Coping mechanism Coping mechanism Dengan menjadi lucu jadi dapet temen Betul Karena zaman dulu gak ada istilah healing kan Iya Adanya hilang Hilang Lo merasa komedi itu coping mechanism sampai SMA masih? SMA gue kurus banget Berhasil Oh bisa tiba-tiba Dari SMP gemuk banget SMA kurus banget? Gue inget banget tuh Di awal-awal kelas 3 SMP udah mulai ngurangin makan Diet Akhirnya berhasil Oh gitu Iya Tapi komedi itu tidak lu lepas ya Kan udah gak butuh coping mechanism lagi Berubahnya jadi gini Ketika awalnya dari coping mechanism Lama-lama dapet adrenalin karena Orang ketawa dan mereka happy I see Akhirnya tiba pelan-pelan bertransformasi Menjadi sebuah alat untuk Membuat orang happy Seneng dan itu Itu adiktif buat gue Betul Betul Untuk bisa Membuat orang Senang dari sedih gitu Akhirnya Akhirnya jadi itu sekarang Sampai sekarang itu Iya sih menurut gue itu Ini banget sih Relatable banget buat gue pribadi Maksudnya kesenangan berkomedi karena bikin orang ketawa Kita seneng bisa bikin orang ketawa tuh memang Iya Jadi yang diawali dari sebuah coping mechanism Akhirnya Pelan-pelan bertransformasi menjadi sebuah kebutuhan Oke Kebutuhan untuk menghibur orang Karena gue happy ngeliat orang happy Oke Masuk akal Iya Menarik 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 Ini kuliah elektro Dari SMP suka nulis Masuk pertama kali ke dunia film juga Nulis dulu Tiba-tiba sutradara Gimana itu Siapa yang nyemplungin Mas Indra Yudhistira yang nyemplungin Nah Itu menarik tuh Indra memang gue banyak belajar dari Indra sebagai asrada Gue kan sempet asradain dia juga Tapi saat Saat jadi asrada itu kan sebetulnya main gue adalah nulis Nulis skenario Iya Dan gue masih Sampai sekarang pun Gue masih menganggap diri gue penulis skenario Bukan sutradara Kok gitu Iya Kok gitu Cinta pertama gue nulis Tapi kan de facto nya kan film lu yang lu setradara udah puluhan Masa lu masih menganggap diri lu penulis skenario Iya rezekinya disitu Oke Masa nolak duit Oke Oke Fair enough Gue belajar awal ngedirect dari Indra sebagai asradanya Oke Tapi pertanyaan lu tadi kan yang nyemplungin Iya Nah itu guru gue yang kedua Siapa tuh Rudy Sujarwo Rudy Sujarwo Iya Jadi saat itu sempet di tahun 2006 sampai 2008 Itu kan gue partner sama Rudy Gue sebagai partner kreatif menulis Oke Dan dia director I see Sampai ke satu titik mungkin dia Mungkin dia ngeliat apa yang gue liat di Umay kali ya Iya Iya Akhirnya dia ngasih kesempatan gue pertama kali ngedirect dan di Dia tau kalo gue disuruh kasih waktu buat mikir pasti gue ragu Jadi langsung dicebrusin aja sama dia Dan itu keputusan Rudy yang sampai sekarang gue sangat hargai Karena periuk nasi gue 20 tahun ke depan dari situ Dibully gak? Sedirect terbaru ada momen ketemu kru ya Hmm Hahahaha Satu desahan menggambarkan semuanya Hahahaha Karena gue rasa apa lu mengalami hal yang sama juga Oh iya tentu Tentu lah Tentu lah Pasti ada lah Dan gue ketika gue pertama kali nyutradarain Terus ketemu berbagai macam kru ya Mulai dari yang gak senior-senior amat Sampai yang cukup senior Terus ketika itu ngerasa Kok perasaan dia kayak jutek sama gue Atau kayaknya ngerendahin gue Tapi kalo sekarang gue evaluasi Ya emang wajar sih gue bikin kesel Karena ketika itu gue gak tau apa-apa Kan lu sebel ya Lu punya sutradaranya yang gak tau apa-apa Dan masih dalam tahap belajar Jadi menurut gue Ya pantes sih kalo orang bete Gue sih lebih kayak gitu aja mikirnya Hahahaha Memang ada yang bete sama lu Dan lu tau betul Ya tau lah Ya kan kerasa Kan gue Mungkin kita sama lah Maksud gue in a sense penulis tuh pasti punya kepekaan Kepekaan Terhadap Apa yang dirasakan oleh manusia lain gitu Gue merasakan lah maksudnya kayak Kerja sama gue gak happy Tapi ya gue pake itu untuk feedback ke diri gue aja Berarti gue harus improve myself Supaya gue bisa menjadi partner kerja yang baik gitu Ya tapi itu juga harus Hati-hati tuh Kenapa? Karena dalam situasi Dimana Ya jadinya insecure kan Ya betul Ragu sama keputusan sendiri gitu Ya dan akhirnya Akhirnya Akan ada hal-hal yang You overcompensate To do Padahal seharusnya lu gak harus begitu juga Betul Betul Learning curve sih Maksudnya awal-awal banyak begitu Tapi ya makin lama makin Dan udah ketemu sama orang-orang yang ngerasa cocok Kita mulai ngerasa Oh gue cocok nih sama si ini Cocok Ya lu Punya circle yang memang Memang bisa support lu berkarya gitu Ya itu penting tuh Ada yang bilang kan Tell me your five closest friend And I can tell you who you are Gitu ya? Ya Jadi lu juga gitu ya man dalam perjalanannya Akhirnya Di tahun keberapa tuh lu mulai ngerasa kayak Nemu This group of people yang gue cocok nih sama Mereka tuh perlu waktu berapa lama man? Buat lu ketika itu Ingat gak kira-kira? Kalau gue I'm lucky enough to immediately find those people Oh Iya Gue Di tahun 2007 Gue langsung ketemu Orang-orang di sekeliling gue yang Mendukung gue Ya ada Ika Mas Ono Teto Yang Mufiesta yang sekarang ya Uti Oh Uti belum Tapi Mas Ono Teto Ika tuh udah Jadi I'm lucky enough untuk Untuk langsung ketemu gak lama lah Dan itu menurut lu buat Up and coming directors Penting ya man Untuk mencari Karena kan Kadang-kadang jadi It's not supposed to be like this Tapi kadang-kadang jadi Lu mau pilih kualitas Atau mau pilih attitude Kadang-kadang ada momen-momen yang lu ada di Persimpangan itu Gitu Berarti kalo lu akan pilih Attitude Chemistry Akan lebih penting ya man Ya gak sih? Kalo pilihannya adalah Lu berkarya Menghire orang-orang terbaik di industri ini Iya Iya Atau Lu berkarya Menghire orang-orang yang Bisa membuat lu menjadi lebih baik Iya Meskipun saat itu Kondisi lu Belum baik Iya Pilih yang kedua Oke Karena Ada empat pemenang citra di produksi lu Juga gak menjamin Film lu jadi Bagus Oke Dan kadang-kadang Terus sama sebagai sutradara baru ya Dan ini yang mungkin Gue lagi berkali-kali tekankan ke Umay gitu Jangan minder Jangan Susah Mohon Susah Tapi harus dibilangin Kenapa? Karena Dia gak bisa melihat betapa Dia Dia kan gak bisa melihat betapa Potensial dan spesialnya dia Cuma kita yang orang-orang di deketnya Yang bisa melihat itu Iya Kadang-kadang Karena dia minder Akhirnya justru dia gak bisa jadi maksimal Iya Betul Itu yang penting Nah Balik lagi ke masalah circle itu tadi Berada di Sekeliling orang-orang yang Very supportive Support system istilahnya sekarang ya Iya Meskipun Juga harus hati-hati Jangan sampai jadi manja Jangan sampai jadi Terlalu nyaman Sehingga Sehingga lu gak bisa berkembang lagi Itu penting sih buat sutradara awal ya Daripada Meng-hire Orang-orang yang Bener-bener profesional Tapi At the end of the day Gak bisa mendukung lu secara psikologis Oke Tapi gimana kalo tiba-tiba Bukan tiba-tiba suatu saat Si sutradaranya merasa Kayaknya kalo gue mau Naik kelas Atau gue mau maju Lebih dari apa yang gue sekarang Gue gak bisa stick sama circle ini Gue harus meng-upgrade Orang-orang yang kerja sama gue juga Biar gue bisa ter-upgrade Kayak gitu Make sense gak sih? Make sense banget Gue pun pernah mengalami fase itu ya Hmm Naik kelasnya dalam hal apa nih? Dalam hal wawasan teknis Dalam hal skill Misalnya Kan ibaratnya Kalo lu kerja sama orang yang Lebih berpengalaman Dan lebih punya Kemampuan yang tinggi Kan Supposedly lu akan belajar lebih banyak Dibandingkan yang Lebih rendah kemampuan atau Pengalamannya gitu Pasti Ya kalo misalnya itu alasannya Menurut gue Banyak cara Selain Meng-hire profesional banget gitu Hmm Meskipun ya kita juga bukannya Akan meng-hire yang gak profesional Iya Tapi balik lagi Itu harus bener alasannya Kalo kayak tadi Misalnya alasan lu Gue mau upgrade diri gue secara skill Iya Bener gak alasannya itu? Atau bener-bener Lu cuma mencari Pembenaran Validasi gitu Atau pengakuan Pengakuan dari netizen Pengakuan dari Si Neville Pengakuan dari industri Iya Wah sutradara ini Bisa menggandeng di OP ini loh Iya Karena kalo itu alasannya sih Gue tidak menyarankan Iya Yang harusnya Lu cari itu Ya pertama Di hati lu sendiri Sama di keluarga lu udah Oke Selama keluarga lu bangga Sama lu keluar Gitu ya Simplistik sekali ya Selama keluarga lu bangga Selama lu kelar gitu Gue mendapatkan itu Agak telat tuh Setelah 20 tahun Berkecimpung Gue mencoba Di tiap produksi Gue coba nyenengin netizen Gue coba nyenengin Si A Si B Si C Supaya gue dianggap Keren dan Layak berada di lingkaran mereka Apa sih man Effort perbesar lo Ketika lo merasa Gue pengen menyenangkan netizen gitu Apa yang lo lakukan Sampai lo merasa Gila nih perlalu gue udah capek-capek Berusaha menyenangkan netizen Apakah lo mengikuti sebuah pakam tertentu Apakah lo memakai pemain tertentu Atau apa sih Banyak Dan ini kayaknya Memang Sebuah jebakan Batman Yang gue sendiri Set up myself To be sih Karena Ya itu tadi kan Gue Pengen membuat Banyak orang happy Oke Ya dengan komedi tadi itu ya Ya Akhirnya kebawa tuh Gue akhirnya pengen Pengen orang Banyak suka dengan film gue Ternyata pelan-pelan Motivasi yang Tadinya Quite harmless Even noble To some extent Ya Akhirnya Malah berubah Jadi gue pengen pujian gitu Oh Yang tadinya gue pengen Banyak bikin seneng orang Tapi gue pengen banyak Pujian Berarti sekarang lo udah gak Terlalu peduli itu lah ya Maksudnya lo bikin apa yang Menurut lo terbaik Menurut lo sendiri gitu ya Kurang tepat sih Gue pasti masih peduli Sama pendapat Penonton gue Pastilah Karena Biar bagaimanapun Kita bikin ini yang terbaik Untuk menghibur kan Menghibur penonton Memastikan Supaya mereka Gak rugi Saat mereka udah bayar tiket Iya Jadi Di level tertentu Gue masih peduli Bahwa penonton gue Harus happy Tapi Di saat yang bersamaan Gue juga udah bisa belajar Kalaupun ada yang tidak happy That's fine Yang penting Yang penting gue udah bisa ngomong Ke diri gue sendiri I did my best Ini yang juga gue tekankan Ke Umay Umay ini kan lagi parno banget nih Sekarang menjelang Menjelang Semua deh kayaknya KDBS Kalau lo setelah 20 tahun ini Mau rilis film Udah gak parno lagi Udah cuek Atau masih tetep Agar sih Nah itu tadi When you did your best That's it Pasrah aja udah Apapun hasilnya Dan gue rasa Kita berdua Sama-sama Udah cukup paham ya Ada Ada judul-judul Yang kita anggap akan Akan meledak Ternyata enggak Ada yang kita Tadinya anggap Ah ini sih susah nih Bersaing di tengah Gempuran horror Tapi taunya lumayan Oke Apa film lo yang paling Surprising hit? Keramat Keramat satu Keramat satu ya Iya Dengan model produksi Cuma 200 juta Sekian gitu Terus di bioskop saat itu 400 ribu penonton Dengan Jumlah layar yang ketika itu Jauh di bawah jumlah layar sekarang Jauh Jauh Buat yang gak tau Itu suara dibalik kamera itu Beliau sendiri ya Temen-temen Takut banget gue mau nonton keramat Beneran Gue nonton keramat tuh kayak Aduh Banyak meremnya Gue nonton Awal masih enak Awal masih enak Pas mulai kesurupan tuh Pas mulai di Mereka nginep disitu Mulai kesurupan itu Aduh kok Nyaman ya nontonnya Gitu Dari mana sih Itu Dari Blair Witch Inspirasinya dari mana sih? Iya Gue Satu-satunya yang gue nonton Sebagai referensi Saat itu Blair Witch Meskipun Kalo dari Amerika ya Udah ada beberapa Kalo gak salah saat itu Tapi gue gak nonton Yang itu Gue cuma nonton Blair Witch Dan itu gue nonton pas disana Di bioskop Pertama kali keluar Kalo gak salah minggu pertama keluar Gue udah nonton tuh Disana di AMC teaternya Texas Terus ketika itu Keramat tuh berarti proses lahirnya gimana? Lu berarti gak Lu pitch Pitch ke PH nya Ketika itu gimana tuh Maksudnya itu sesuatu yang dari Hah? Lu mau bikin film kayak gimana? Gitu Oh berarti Monty bener loh Budget aja 200 juta aja Jadi keramat sukses Efek itu gue gak mikirin sebelumnya Gue pernah melakukan itu Pertengkaran itu sama istri gue Iya Dan gue melihat sendiri bahwa Wah Emang tahi ya gue Hehehe Tahi Gitu 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 Gitu